Intro Anjing-anjing menyerbu huburan Karya Kunto Wijoyo Ia tidak usah khawatir Sekalipun kejibat air sungai Bahkan batu yang menggelinding oleh kakinya di dalam air terdengar jelas Tapi tidak seorang pun akan mendengar Gelap malam dan udara dingin Telah memaksa para lelaki penduduk desa di atas menggeliat di bawah sarung-sarung mereka Para perempuan mendekami anak-anak mereka Seperti ibu ayam yang ingin melindungi anaknya dari kedinginan Tidak seorang pun disuai Pencari ikan terakhir sudah pulang setelah memasang bubuk Bilah-bilah bambu yang menandai bubuk itu muncul di atas air Tampak gelap-gelap malam itu Tidak ada amin Pohonan mundur klesu setelah seharian berjuang melawan kerik matahari Ketika perjalanannya sampai di pesawahan Hanya kunang-kunang yang menemani Dan di ujung pesawahan itu ada gundukan tanah Dalam gundukan tanah itulah terletak kuburan-kuburan desa Dia tinggal mencari timbunan tanah yang masih baru Kuburan itulah yang ia cari Seorang perempuan telah meninggal pada malam siasat kuburan Itu telah disebarkan dari desa ke desa Seperti api yang membakar jerang kering di salam Dengan celana dan baju mentara yang esu Yang dibelinya dari tukang lombeng di kasar Ia keluar Di bulungnya baju itu ke atas Dan menyembuhlah otak pelungannya Ia berjalan tanpa sekitar Di tamannya adalah plastik hitam Dalam gelap malam plastik itu nyaris tak tampak Ada teplok di rumahnya Tapi malamku itu kalah dengan gelap malam Kemana kah? Tanya istrinya Ketika dia lewat tengah malamku Ronda Bukan harinya kok Ronda Ia tahu orang-orang desa akan menjaga kuburan itu sepanjang malam Mereka akan mengerombol di sekitar Petromax yang dibawa dari desa Mereka akan mendirikan atap dari daun kepala Mencegah kantung, penuh mengobrol atau mainkan Makan makanan kecil dan menu akan dikirim dari desa Tetapi itu pun tidak perlu dikhawatirkan Ia telah membawa beras kuning dari dukun dalam kantung plastik Apa yang harus dikerjakan ialah menabur beras itu di empat penjuru angin yang mengelilingi para penjaga kubur Selanjutnya biarkanlah beras kuning itu bekerja Ia mengendap-endap dalam gelap Terdengar dari jauh Canda orang-orang di bawah bertepek Atap dari daun kepala itu Mati kau, terimalah ini as Kata orang itu sambil membantingkan kartunya di tikar plastik Ia menaburkan beras kuning, tanda kemenangan, dan membaca mantra Gurunya menyebut jimat itu dengan Begananda Aji penyirup yang ditolongkan oleh Raden Indrajit Pangeran dari Alang Kadirajit Begananda telah menidurkan prajurit Rama Dan akan menidurkan orang-orang yang menjaga kuburan Setelah selesai satu arah Ia harus bergerak ke arah lain Setelah selesai dengan kiblat papat Arah yang keempat dan orang-orang sudah tertidur Ia harus menaburkan beras kuning yang kelima kali di panjang Pusat tempat orang-orang menjaga Ketika ia menaburkan beras kuning yang kedua kalinya Terdengar kentong dipukul jauh di desa Beruntunglah ia makam itu terletak di bundukan pinggir desa Sehingga kentong itu tidak berpengalaman apa-apa pada penduduk desa di makam itu Kentong terdengar lagi ketika ia menaburkan beras ketiga kalinya Ada tanda-tanda bahwa orang mulai mengantuk Kata seorang keras-keras sambil menguap Dan suara-suara mulai berhenti Ia menaburkan beras keempat kalinya Ia menunggu sebentar Sabar-sabar pekerja itu jangan merasakan musuh Katanya pada diri sendiri Ia keluar dari gelap Dilihatnya orang-orang sudah tertidur Tempat itu seperti bekas orang bunuh diri minum racun Sebarnya beras keempat terakhir dan mengucapkan mantra Orang-orang tertidur Dibuai mimpi indah yang tak ingin segera berakhir Seorang pemain kartu terlena Di tangannya masih ada setumpuk kartu yang belum habis dibagikan Semut yang membotong butir nasi Berhenti di jalan Tertidur Cekrik berhenti berbunyi Rumput-rumput menunduk lesu Kunang-kunang berhenti terbang Dan mencari keempatan Tertidur di seberang tempat Angin berhenti mengalir Laki-laki itu menuju Petromax Dan mematikannya Ia mendekati kuburan baru Beruntunglah ia Kuburan tanah itu berpasir Ia harus mengeduk kuburan itu Dengan tangan telanjang Mengeluarkannya Dan menggigit telinga kanan kiri dengan giginya Dan membawanya lari dengan mulutnya ke rumah guru Ia mencabut patok-patok Mulai menggali timbunan tangan Mulai menggali timbunan itu Ini adalah laku terakhir baginya Dan yang akan membuatnya kaya raya Telah memintanya bertapa tujuh hari tujuh malam Dan mencari daun telinga orang meninggal pada hari angkara kasih Pada hari kelima pertapaannya Di sebuah hutan yang digawat kelewat-lewat Sangat angkara Seluruh tubuhnya serasa dikeroyok semut Dan hari keenam Dirasanya tempat itu banjir Membendamkannya sampai leher Pada hari terakhir Ia dijumpai kakek-kakek Dengan jambut putih Dan ditanyai keinginannya Ia sudah siap dengan air kelapa Air gula kelapa Yang akan dengan cepat mengunihkan tenaganya Pendek kata Setelah tujuh hari bertapa itu Ia mundus Dan sekarang Ia menghadapi ujian terakhirnya Kuburan orang yang meninggal selasa klibur Akan dijaga sampai hari ketujuan Itulah sebabnya Ia perlu bekal belas kuning dari burung Tidak Bukan karena kemasukan setan Kalau ia bekerja keras Menggali kubur itu Dengan tangannya Karena dengan cara itulah Ia akan bisa mendandani istrinya Dengan sepasang subang emas Perlian di telinganya Dan di tangannya Melilit pelar-pelaran dari emas Niatnya untuk mengganti Guli kuning istrinya dengan emas Sudah lama digunungkannya Karena memakai gigi emas Bukan zaman Anak-anaknya akan memakai Sepatu ke sekolah Uang SPP Tidak akan menunggak Ia akan memberikan truk Supaya keponakannya Tidak usah ke kota Dan adiknya yang berusung Yang jadi tengah ibu bahre Akan dipanggilnya pulang Sebab cukup banyak Yang bisa dikerjakan di rumah Lebih dari segalanya Ia akan pergi Pada lurah Dan menyerahkan tanahnya Yang seperempat hektare Dengan gratis Yang semula dipatok Dengan harga 500 rupiah Semeter Untuk pembangunan Lapangan gold Ia akan membuka warung-warungan Di rumahnya Sekedar untuk menutupi Kekayaannya Yang bakal mengucur Tanpa henti Benar Mungkin warungnya Tidak laku Tapi uang di bawah Bantalnya Takkan pernah kering Namun Namun kalau terpaksa Terpaksa mencuri Karena bekerja di tempat gelap Karena bekerja di ruangan sempit itu Mengalir ke jari-jarinya Dan terasa perih Tetapi hal itu Tidak dirasakannya Eh dalam benar Mereka menggalip Peti kayu itu sudah tampak Kayak juga orang ini Pakai keranda segala Pikirnya Kayu-kayu dibuangnya Dan sebagian tanah itu Berhuburan Dan menutupi mayat Agak kesulitan Dia mengeluarkan mayat itu Karena lubangnya sempit dan gelap Sinar bintang tertutup oleh tanah Dan dia tidak bisa berdiri di atas tanah Sinar bintang tertutup oleh tanah Dan dia tidak bisa berdiri Kain kapan mayat Dan berusaha mengangkat Mayat itu masih baru Bau kapur barus Bau amis Dan bau tanah Bercampur kapur Dia tidak peduli Mayat itu rusak Waktu dinaikkan Mayat itu dingin dan kaku Ia berhasil mengangkat mayat itu Tetapi Keluangan terlalu sedikit Baginya Untuk menginjik dua beli Ia memutuskan Untuk menaikkan mayat itu Dan mayat itu Tergeletak di tanah Dengan cekatan Dan mayatnya malam itu Karena suara itu dipantukan oleh pohon-pohon Oleh bambu berduri Yang mengelilingi desa Oleh sumur-sumur berlumut Dan rumah-rumah tembok Diterangi bintang-bintang Di atas Ia dapat melihat Dua ekor anjing Seekor putih Dan seekor tidak putih Menunggu dia bekerja Sekalipun matanya Tidak bisa melihat Tapi dia tahu Bahwa anjing itu Menjulilkan lidah Meneteskan air liur Dan memperlihatkan Taringnya Dia berpikir Mungkin itu anjing siluman Sebab Ia lupa bersilah khidmat Demi pripayangan Yang bau reksa makam Jangan diganggu Izinkanlah cucumu bekerja Diucapkannya Kalimat itu tiga kali Tetapi Anjing itu malah bertambah Jadi empat Ia dapat melihat Dalam temarah Anjing-anjing itu Menantikan kesempatan Tahulah ia Bahwa bekerja cepat Ketika ia membungkuk Dan menggigit telinga Seekor anjing menyambar Ia membatalkan niatnya Menggunakan tangan Untuk mengusir anjing itu Anjing yang tiga ekor Berusaha merobek kain kafan Dengan moncongnya Dan cakarnya Dia menggunakan Sebelah kakinya Untuk mengusir Anjing-anjing itu Didengarnya Ada anjing-anjing lain Menggong-gong Di pinggir makam Mereka Segera menyentuh mayak Celaka Anjing itu Menjadi tujuh ekor Mereka tidak memberi Kesempatan baginya Untuk menggigit telinga lagi Sementara itu Jari-jari tangannya Yang terluka Mungkin oleh kerikil-kerikil Tajam Terasa pedih Tapi dia Tidak mau mundur Setiap kali Ia mau Menggigit telinga Ada saja Menggagunya Kalau saja anjing-anjing itu Mau diajak berdamai Sebenarnya Dia hanya butuh Dua telinga Selebihnya Biarlah untuk Anjing-anjing itu Dia mau bilang Pada anjing-anjing Bahwa Bagian kepala itu Kebanyakan hanya tulang Kalau mau Kalau mau bagian yang Berdaging Pahalah Tetapi Jangan kepala Biarlah bagian Penuh tulang itu Untuk bangsa manusia Untuk bangsa hewan Ia bagian yang Berdaging Tetapi Anjing-anjing itu Tidak mau Berkompromi Kain kafan itu Dirobek-robek Oleh moncok Dan cakar anjing Sebagai orang desa Matanya terbiasa Dengan malam Jelas terlihat Bahwa daging Di bagian paha mayat Mulai robek Ia merupakan Urusan pelinganya Yang akan Dikerjakan Ialah Mengusir anjing-anjing Yang memukin Binatang liar Yang tak tahu Aturan Jari-jarinya Mulai Mengeluarkan darah Ia menahan Rasa sakitnya Dan mempergunakan Tangan dan kakinya Untuk menyerang Binatang-binatang itu Ia ingat Bahwa ada patok kayu Di kepala Dan kaki Kuburan Ditemukannya Kayu-kayu itu Ia mengamuk Dengan kayu-kayu itu Di tangan Ternyata Hasilnya lumayan Anjing-anjing itu Menepi dari mayat Itu memberinya Kesempatan Untuk kembali Membukung Yang dikerjakan Yang dikerjakannya Sederhana Menggigit Telinga-telinga Dan pergi Tetapi Anjing-anjing Lihat itu Tidak memberi Kesempatan Begitu Ia Memperhatikan Mereka Dan membungkuk Anjing-anjing Mulai menyambar lagi Rupanya Ia harus Mengusir anjing-anjing Agak jauh Dan dengan Kayu Dan Shhh 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 Ia berhasil Mengusir mereka Lebih jauh Lagi Anjing-anjing itu Menyerbu Waktu ia Memukuk Darah di jari-jarinya Menderas Membasahi Kayu-kayu Di tangannya Matanya Berkunang-kunang Dan ia Merasakan Badainya Mulai lemas Dan anjing-anjing itu Semakin galak Mereka Tidak lari Ke pinggir Tapi Menahan Kesakitan Oleh pukulan Pukulan-pukulan Kayu Yang semakin Lemah Suara-suara Mereka Gaduh Dan Lolongan Sebagian Lolongan Karena Kesakitan Telah Membangunkan Orang-orang Yang menjaga Kuburan Orang-orang Itu Masih sempat Melihat Dia Mengayunkan Kayu Sebelum Akhirnya Ia terjatuh Tak sadari Anjing-anjing itu Menyelinap Kebalik kegelapan Ketika melihat Banyak orang Dalam Datang Mereka Memandangi Mayat itu Dan laki-laki Pencuri Kata seorang Penyelamat Kata yang lain Sambung Masih Sekiter Mer relying Berita Bersi Terima